Hai ini ada setor baju kfc juga masih buka ya kfc nya teruntung ini ada boleh juga itu ada ada delman di sebelah sana Halo teman-teman hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya dan kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan di pantai Kuta Bali dan ini saya masih ada di kawasan Kuta Square dan itu kalau kita belok ke kanan yaitu ke jalan Tegal Wangi dan di depan ini sudah kawasan Kuta Square dan video ini saya ambil sekitar jam setengah 10 malam teman-teman dan untuk lalu lintas di jalan Kuta Soekar ini ya ini ramai lancar tidak ada kemacetan jadi sekarang kita update di jalannya aja ya teman-teman ya di jalan pantai Kuta kalau di pantainya itu biasanya sepi ya kalau jam segini tapi nanti kita coba ya masuk ke dalam pantainya ini ada family mart dan diseberang sana itu ada Yoshino ya dan ini sudah tutup ya baju-baju jadi sebagian kayak setor baju itu sudah tutup teman-teman ada turis information tuh ada minimat ya itu juga sudah buka dan itu belum lama juga ya bukanya jadi dia itu ada di sebelahnya McDonald ini disini ada kaos-kaos olahraga tas poper ini popi Oh sempat teman-teman ini baru ya ini baru nih saya update terakhir tuh belum buka dia eh belum belum ada malah itu di sebelah sana McDonald ini buka 24 jam ya untuk McDonaldnya yang matahari dulu ya tapi belum buka lagi teman-teman untuk mataharinya ini ada mani ceng ini ada koko ini dijual nih teman-teman rukonya ya kalau mau cari ruko bisa disini dan diseberang sana itu ada restoran namanya Dulang Hai tuh restoran Dulang itu dia rame ya ini ada setor jam di sebelah sini dan diseberang sana ada ibok ada fever ada setor baju jadi di jalan kota Soekarni kan biasanya macet ya kalau teman-teman pernah liburan ke Bali atau lihat video saya sebelumnya itu selalu macet biasanya di sini teman-teman ya kalau pas sore gitu ya apa jam tujuan gitu tapi sekarang lenggang banget ya jam segini terbilang sepi menurut saya ya jam segini tapi ya tetap rame lancar gitu aja sih teman-teman ya tapi bedanya cuma tidak macet aja ini sudah mau tutup nih jual wine dan di depan sini ada meet in Bali ini masih buka ya untuk meet in Bali ini bajunya bagus-bagus teman-teman halus halus semua harganya 300 ribuan dan di sebelah sana ada KFC itu juga masih buka ya KFC nya dan sekarang kita sudah ada di Jalan Pantai Kuta Bali ya jadi depan ini sudah Jalan Pantai Kuta Bali jadi Jalan Pantai Kuta Bali ini jalan satu arah ya teman-teman ini sudah tutup juga ini kayaknya kita nyebrang aja ya Ntar dulu dah di sini dulu udah teman-teman nanti kita nyebrang nanti setelah warung single ya baru kita nyebrang oke dari sini ada deh aja ada nyebrangnya teman-teman di Jami Oliver itu juga cukup rame untuk restorannya kok susah nyebrangnya ntar dah ini ada jual jus di setelah sini nah ini warung single nya ya teman-teman di warung single juga masih buka jam segini oh sudah mau tutup malah teman-teman ini dia dia sudah mau tutup udah prepare tutup dia ini ada ATM jadi warung single itu bukanya itu dari jam 5 sore ya ini ada sike di sebelah sini ini ada hotel yang dulunya Grandina ya teman-teman tapi sekarang sudah ganti nama itu namanya ini teman-teman ini ada bulenya juga lagi nunggu jemputan mungkin teman-teman itu ada delman di sebelah sana ini ada jelato ini ada sekelah surfing teman-teman di sini jadi masuk ke sini ya tapi tutup dia kita coba masuk ke pantainya aja ya selamat datang di pantai Kutang ini ya kalau kita ke pantainya jam segini ada aja sih orang tapi nggak rame gitu dan air lautnya lagi surut ya Tuh pantainya nggak kelihatan ya ada orang itu ada orang lujungan atau teman-teman itu dia bawah center nggak tahu nyari apa tapi sepi ya kalau jam segini pantainya ya kita nyebrang aja ya ya kita nyebrang ke sini padahal biasanya itu macet loh udah dari sini tapi di sepi sekali tapi walaupun lalu lintasnya sepi pejalan kakinya juga masih cukup banyak ya teman-teman dan di depan situ ada Hatro Cafe ini ya Hatro Cafe ini yang dulu ada gitarnya ya tapi belum ada-ada gitarnya nggak tahu lama sekali dia renovasinya ini beli tiga kaos gratis satu t-shirt free itu ya masuknya dari sini dan di sebelahnya Hatro Shop itu ada Hatro Cafe dan di sini juga ada Dilman lagi nih teman-teman dan yang parkir pun juga masih ada ya kalau walau belum apa walaupun nggak rame itu masih ada aja yang parkir ini kayaknya emang penerangannya agak kurang ya teman-teman jadi kelihatan gelap gitu jalannya padahal yang jalan pun juga selumayan banyak loh ini ada sepat foto menarik juga di sini ini Hatro Hotel Bali dan ini adalah Hatro Hotel di sebelah sini ya jadi ke melokok pantai tinggal jalan kaki aja Hatro Hotel ini Hotel Bitang 5 ya teman-teman dan di sini ada pit sahat masih buka ya pit sahat ya buka dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam dan di sebelahnya pit sahat ini ada Hotel Merkir Hotel Merkir itu Hotel Bintang 4 ya dan kalau mau ke pantai juga sangat enak tinggal jalan kaki aja ke depan sudah pantai kotor 5 ya tah kapal Leave di daian tak terima kasih langsir looked kau aku AF Hai dan di sebelah sini itu sebelahnya Hotel make Mercury itu ada Starbucks ini ada hotel the Kuta Beach terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.